Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya apa kabar saat saja teman-teman hari ini aku bikin ini ya masih itu masih apa terong ya teman-teman ya tuh wow pokoknya mantap-mantap teman-teman itu teman-teman terima kasih yang selalu mendukung yang selalu support yang selalu share yang selalu sawer ke aku ya terima kasih beribu-ribu terima kasih semoga dipanjakan umurnya dan dilimpahkan rikinya amin amin ya robal alamin yuk teman-teman simak terus dari awal sampai selesai ya teman-teman cara masaknya ya teman-teman ya tuh ini masih daging ya masih terong isian dagingnya teman-teman ini di open ya teman-teman ya yuk simak terus dari awal sampai selesai ya teman-teman jangan di skip terima kasih yang baru menemukan channel saya silahkan ya pencet tombol yang pencetnya aktifkan ya teman-teman ya biar nggak ketinggalan juga video selanjutnya yuk teman-teman Mari simak ya dari awal sampai selesai videonya jangan di skip terima kasih ini bahan-bahannya ya di sini ada aku nyiapin aja ya tiga terong tuh tiga buah terong ya di sini ada pasta tomat ya majun tomat di sini ada daging ayam tuh ya eh daging kambing lagi kambing cincang ya di sini ada bumbu semuanya ini taruhin setengah sendok kecil setengah sendok kecil teman-teman ya cuma itu yang setengah sendok itu aku namanya majinya ini yang ini ketumbar bumbu Arab kunyit garam sama jinten sama itu bawang putih halus setengah sendok kecil setengah sendok kecil ya di sini ada sebelah tomat di sini ada satu siung bawang putih merah terus yang tiga siung bawang putih secari itu jahe terus daun ketumbar ya tuh ini bahan-bahannya udah nyapin mangkok sekarang ininya dagingnya pencangnya masukin ya terus ini pokoknya semuanya dimasukin aja ya ini bahan-bahannya ini bahan-bahannya semuanya dimasukin ya kita dijadikan satu sama bumbunya juga terus pasta tomatnya juga ya pasta tomatnya mungkin pakai satu sendok makan ya temen-temen terus ini diaduk sampai merata ya temen-temen ya ini diaduk sampai merata tuh ini sekarang udah merata ya temen-temen ya udah tercampur bubuknya sama daging pokoknya sama sama basalnya sama bawangnya pokoknya ya tuh sekarang ini mau disisihkan dulu ya sekarang aku mau ininya mau dibelah ya jadi dua ya temen-temen ya terus ininya dibuka sedikit ya sampai bawah bawah gitu ya tuh begini ya temen-temen ya tuh tenten seperti begini ya tuh sekarang ini ambil lagi satu yang sebelahnya sama dikurilkan dikuril dingin ya terus dibuka ininya tuh begini ya temen-temen ya tuh sekarang ambil lagi aku satu sama ya kayak pertama ininya diambil itu jatuh enggak dibuang ini temen-temen nanti ini dipakai tutup ya tuh temen-temen ya begini ya lakukan sampai selesai ya temen-temen semuanya ya udah dibuka ininya sekarang sama aku diapin inilah loyang tuh sekarang ambil ini satu ya temen-temen ya begini yang baginya dimasukin kesini ya temen-temen ya tuh dimasukin ke dalam ini ya terong ya temen-temen ya tuh temen-temen terus ditutup aja begini biarin gini ya nanti juga ini kan jadi kecil ya terus sekarang ambil lagi ini satu sebelah terong masukin juga kayak pertama ya ini namanya masih terong ya ini mau diapin ya temen-temen ya tuh begini Hai gimana cukupnya aja ini senyanya nampannya biarknya kalau cukup mau dibikin semua kalau enggak ya ditinggal ya Hai begini ya temen-temennya lakukan sampai selesai ini udah ditataknya semuanya sekarang aku ini nambil satu sender setelah tomat ya ditaruhin air sekarang dicubungin ke atasnya ya temen-temennya temen-temen ini nanti juga kan itu sendiri mau pakein air sedikit ya temen-temen ya dimasukin ke bawahnya ya temen-temen sekarang sama aku mau ditutup ya pakai ini hal yang lain sekarang sudah diapin ya temen-temen ya tunggu hasilnya tunggu masanya temen-temen sekarang sama aku mau diapin ini masih panas ya temen-temen sekarang aku mau ambil satu ini yang pinggir tuh ini ada airnya ya tuh temen-temen ini hasilnya ya temen-temen ya ini masih itu ya masih terong ya temen-temen pakai daging cincang ya temen-temen ya tuh tuh temen-temen gitu ya di open ini tuh temen-temen sekian dulu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini hasilnya tunggu video-video selanjutnya ya dari saya Terima kasih.